Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudari-saudari, Jemaat, dan Simpantisan GGKI Karangsaro bertemu lagi dalam program Mari Membaca Alkitab sebelum melanjutkan membaca firman Tuhan, mari kita awal dengan berdoa terlebih dahulu mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah engkau berikan pada hari ini ranya engkau bimillah kami dalam membaca Alkitab pada malam hari ini semoga apa yang kami baca dapat memberkati kami ini semua makasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin tema Mari Membaca Alkitab pada hari ini adalah Kemenangan Super Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 24 Demikianlah firman Tuhan kebangkitan Kristus dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri Oleh injil itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu, apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah menampakan diri kepada Kevas dan kemudian kepada kedua belas muridnya Sesudah itu, ia menampakan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang tetapi beberapa diantaranya telah meninggal Selanjutnya, ia menampakan diri kepada Yaakobus kemudian kepada semua rasul Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum maktunya karena aku yang paling hina dari semua rasul bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah tetapi karena kasih harunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih harunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua tetapi bukannya aku melainkan kasih harunia Allah yang menyertai aku sebab itu, baik aku maupun mereka demikianlah kami mengajar demikianlah kamu menjadi percaya jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati bagaimana mungkin ada diantara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati kalau tidak ada kebangkitan orang mati maka Kristus juga tidak dibangkitkan tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah dibangkitkan membangkitkan Kristus padahal ia tidak dibangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan maka Yesus juga tidak dibangkitkan dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus jikalau hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam demikian pula orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai sebuah sulung musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut sebab segala sesuatu telah dilakukannya di bawah kakinya tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah taki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya supaya Allah menjadi semua di dalam semua jika tidak demikian apakah fahidahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal dan kami juga mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya Saudara-saudara tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita aku katakan bahwa hal ini benar kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan dengatang buas di Ephesus apakah gunanya hal itu bagiku? jika orang mati tidak dibangkitkan maka marilah kita makan dan minum sebab esok kita mati janganlah kamu sesat pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi ada diantara kamu yang tidak mengenal Allah hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu kebangkitan tumbuh tetapi mungkin ada orang yang bertanya bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? hai orang bodoh apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu dan yang engkau taburkan bukanlah tumbuh tanaman yang akan tumbuh tapi biji yang tidak berkulit umpamanya biji gandum atau biji lain tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang digandakinya yang memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri bukan semua daging sama daging manusia lain daripada daging binatang lain daripada daging burung lain daripada daging ikan ada tubuh sorgawi ada tubuh duniawi tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain demikianlah pula halnya kebangkitan orang mati ditaburkan dalam kebinasaan ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan yang ditaburkan adalah tubuh alamiah yang dibangkitkan adalah tubuh rohania jika ada tubuh alamiah maka ada pula tubuh rohania seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan tetapi mula-mula yang datang bukanlah yang rohania tetapi yang alamiah kemudian barulah datang yang rohania manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani manusia kedua berasal dari sorga makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga sama seperti kita yang telah memakai rupa yang alamiah demikian pula kita memakai rupa yang dari sorgawi saudara-saudara inilah yang hendak kukatakan kepadamu yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam perajaan Allah bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia kita tidak akan mati semuanya tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati maka genaplah firma Tuhan yang tertulis maut telah ditelan dalam kemenangan hai maut anakah kemenanganmu hai maut dimanakah sengatmu tetapi sengat maut itu ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum taurat tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita karena itu saudara-saudaraku yang terkasih berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persuhutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak akan sia-sia pasal 16 bantuan untuk jemaat di Yerusalem tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisikan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang sesudah aku tiba aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi maka mereka pergi bersama-sama dengan aku aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia sebab aku akan melintasi Makedonia dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan tetapi aku akan tinggal di Ephesus sampai hari raya Pentecostal sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang jika Timotius datang kepadamu usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat agar ia datang kembali kepadaku sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain tentang saudara Apolos yang telah berulang-ulang aku mendasaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu tetapi sama sekali ia tidak mau datang sekarang kalau ada kesempatan baik nanti ia akan datang berjaga-jagalah berdirilah dengan teguh dalam iman bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara kamu tahu bahwa Stefanus dalam keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus karena itu tak hatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjeripayah aku bergembira atas kedatangan Stefanus Fortunatus dan Akhaya karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu karena mereka menyagarkan rohku dan roh kamu hargailah orang-orang yang demikian salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia kecil Akwila Priscila dan jemaat di rumah mereka yang menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus dengan tanganku sendiri aku menulis ini salam dari Paulus siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia maranata kasih harunia Tuhan Yesus menyertai kamu kasihku menyertai kamu sekalian dalam Yesus Kristus demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah salam salam saudara-saudara saudara ada seorang pria bernama Irving Fryer pria ini telah meraih banyak kemenangan sebagai orang yang sangat terkenal Irving Fryer membangun reputasi suka bermain sepak bola dengan pemain-pemain terbaik dari NFL semasa karirnya yang cukup lama Fryer telah mencapai banyak kemenangan di lapangan dengan Patriot New England dan Dolphin Miami seder di lapangan dia telah memperoleh banyak keberhasilan dan di luar lapangan pun Fryer telah memiliki beberapa kekalahan dikenal oleh banyak orang sebagai seorang yang jahat pemabuk pengisap ganja dan ia juga terlibat pertikaian pisau dengan istrinya namun semua itu adalah masa lalunya telah terjadi perubahan dalam hidup Fryer Irving Fryer mengundang Kristus yang telah bangkit itu ke dalam hidupnya kini dia menjadi seorang yang berbeda seorang yang baru karena kemenangan dari kebangkitan Yesus banyak orang telah diubahkan saudara Fryer adalah salah seorang yang kini memiliki arah dan tujuan dalam hidupnya baru-baru ini dia berkata aku tahu aku ada disini untuk berbicara tentang Kristus aku tahu bila aku mencari kerajaan Allah lebih dahulu dan kebenarannya aku akan tahu keputusan apa yang harus kubuat saudara Tuhan Yesus mati bagi setiap kita manusia berdosa ia dikubur selama tiga hari dan ia bangkit dari kematian sudahkah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu adakah kita berubah karena perjumpaan dan hubungan kita dengan dia salah seorang murid Tuhan Yesus yaitu Jakobus yang adalah saudara tirinya juga diubahkan setelah beberapa waktu perjumpaannya dengan Tuhan Yesus yang bangkit Paulus beralih dari penganiaya umat Kristen menjadi pengkotba dan pemberita Injil bagi Tuhan Yesus pertanyaannya bagaimana dengan kita kiranya Tuhan menolong kita amin mari kita berdoa ya Tuhan kami bersyukur memiliki Allah yang telah menang atas dosa dan maut kami juga bersyukur boleh memperoleh kasih karunia penebusan dari Tuhan kiranya Tuhan hidup kami juga adalah hidup yang berkemenangan hidup yang diubahkan dari dosa-dosa kami dan hidup yang memuliakan Tuhan dan membagikan Kristus kepada sesama kami tolonglah kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saudara selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.